Bismillahirrahmanirrahim Menambal sholat yang masih bolong-bolong, menurut Sheikh Ali Jaber Ada satu amalan, kata almarhum Sheikh Ali Jaber, yang dapat menutup, atau menambal sholat yang masih bolong-bolong Tentu saja amalan ini, tidak langsung dijadikan alasan, untuk bermalas-malasan melaksanakan sholat fardu Karena kata almarhum Sheikh Ali Jaber, sholat merupakan amalan pertama yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT Salat pulalah yang bisa dijadikan tolak ukur, seseorang baik atau tidak, ketika sholatnya baik, maka baiklah perbuatan dan sifatnya Karena sholat seseorang merupakan cerminan pribadi, dan karakter yang melekat pada orang tersebut Almarhum Sheikh Ali Jaber, mengajak para jamaahnya agar merutinkan sholat sunnah rawatib setiap hari Karena manfaat sholat sunnah rawatib tersebut, dapat menjadi penyempurna, dan penutup dari sholat fardu Yang masih jauh dari khusyuk, ikhlas, dan sempurna Terlebih bagi seseorang, yang masih sering bolong-bolong untuk melakukan sholat fardu Manfaatnya sunnah rawatib ini, apa? Menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu kita, kalau ada kekurangan khusyuk, atau kurang ikhlas, jelas Sheikh Ali Jaber Supaya Allah tutupi lubang-lubang, dalam sholat wajib kita, dengan sholat sunnah rawatib, tambah Sheikh Ali Jaber Almarhum Sheikh Ali Jaber juga menambahkan, bahwasannya sholat sunnah rawatib ini, dapat menjadi penyelamat seseorang, agar terhindar dari siksa api neraka Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba, pada hari kiamat adalah sholatnya Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya Hadis Riwayat Tirmidzi, ia mengatakan hadit tersebut Hasan Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 413, dan An-Nasai nomor 466 Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadit ini sahih Wallahu alam bis sawab